Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan kisih-kisih Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Muzani memilih untuk membebarkan kisih-kisih Cawapres Prabowo tersebut melalui pantun. Pantun pertama, Muzani mengindikasikan Cawapres Prabowo berasal dari kalangan anak muda. Lalu di pantun yang kedua, Muzani menyampaikan bahwa sosok Cawapres Prabowo adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Ia pun memastikan Cawapres Prabowo akan segera diumumkan. Diketahui Cawapres untuk Prabowo mencuat sejumlah nama, salah satunya adalah wali kota Surakarta Gibran Raka Bumingraka yang merupakan anak Presiden Jokowi. Tetapi hingga kini Cawapres Prabowo belum dimunculkan. Prabowo hanya memberikan informasi bahwa Cawapresnya terdiri dari 4 sosok yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Pulau Jawa. Ada pun Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Prima, dan Partai Garuda. Sementara itu terdapat dua pasangan lain yang akan bertarung pada pemilu 2024 yaitu Ganjar Pranowo Mahfud MD serta Anis Baswedan Mohaimin Iskandar. Ganjar Mahfud didukung oleh PDIP, P3, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sedangkan Anis Caimin didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Diketahui pendaftaran pasangan calon presiden sendiri akan dilaksanakan pada 18 hingga 25 Oktober. Dapun Ganjar Mahfud dan Anis Caimin dijatuhalkan akan mendaftar pada Kamis 18 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!